musik ini ya makan malam teman-teman tanggal 21 Juli 2020 ini berisik banget wah kamu basah kuih kenapa makan dulu ya tuh ada makan teman-teman ini anak-anak aneh musik masih ada lagi iya teman-teman iya satu-satu ya nanti saya foto satu-satu kodingnya saya post di facebook atau instagram mungkin bila diadopsi bisa DM satu-satu itu panjang besar ya itu masih sakit yang itu ayo makan intinya bila mau adopsi bisa DM di instagram atau facebook nanti saya arahkan ke pasar langsung intinya bila ada yang mau adopsi langsung aja ke pasar atau tempat sampah di area yang masing-masing saya yakin di area teman-teman tuh masih banyak banget gucing-gucing yang butuh pertolongan dari teman-teman ya entah itu mau diadopsi atau kasih makan atau kasih pengobatan tempatku masih krimis teman-teman ini semoga gak ujin ya cuma gremis aja disamping TPS biasa dikat pasar juga itu tempat sampahannya yang kurang segini soalnya gremis semoga makin banyak teman-teman yang mulai turun di area masing-masing ya berbagi sebisanya menolong sebisanya jangan memaksakan diri sendiri jangan melampaui batas mampuan diri sendiri teman-teman kalau dipaksakan nanti diri anda yang apa merasa terbebani yang penting berbagi sebisanya teman-teman makanan sisanya teman-teman tuh sangat menolong banyak binatang yang ada di luar sana semoga makin banyak ya yang mulai turun di kawasannya masing-masing dari tempat sampah pasar atau jalanan kita lanjut lagi teman-teman pokoknya ikutin terus kegiatan kat meyong jam malam gremis teman-teman ayo makan dulu baru tarik makan dulu ini hujan loh iya makan dulu kamu eh coba makanan mau ngajak berantem ya cowok terus makan dulu ya eh coba makanan makan dulu ya iya 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 dimakan tiga segini iya iya intinya berbagi sebisanya teman-teman makanan sisa teman-teman sangat menolong banyak kucing di luar sana pasal 302 KUHP menyebutkan barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan akan diancam pidana penjara paling lama 3 bulan menurut Tirto pasal 302 KUHP menyebutkan barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan akan diancam pidana penjara paling lama 3 bulan Peraturan soal perlindungan hewan sebetulnya telah dimuat dalam pasal 66 ayat huruf C undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan harapannya adalah agar hewan-hewan tersebut hidup dengan baik tanpa rasa takut, tertekan, dan kelaparan dan kompas dikutip dari situs hukumonline.com pada ayat 1 pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku penganiayaan ringan terhadap hewan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah Informasi untuk penganiayaan termasuk pasal berapa Menurut hukumonline, sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah Terima kasih telah menonton!